Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Lisfika Channel Di video kali ini kami akan berbagi updatean informasi kepada teman-teman Untuk pencairan bantuan sebesar Rp600.000 Kapan akan dicairkan, bagaimana mekanisme pencairannya Dan apakah yang sudah pernah mencairkan bantuan Rp600.000 ini Akan mendapatkan kembali bantuan Rp600.000 ini Teman-teman simak video ini sampai selesai, jangan di skip Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami Mohon bantuan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan updatean info terbaru dari kami Seputar pencairan bantuan sosial di bulan Mei tahun 2022 ini Oke teman-teman penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia Sudah ada tanda-tanda proses pencairan bantuan sosial kepada teman-teman Terkhusus untuk teman-teman penerima bantuan PKH Namun untuk proses pencairan yang dicairkan bukan untuk bantuan PKH-nya Namun untuk teman-teman KPM PKH yang juga menerima bantuan BLT minyak goreng Rp300.000 Itu untuk bantuan BLT minyak gorengnya sudah mulai dicairkan kepada KPM PKH Jadi bagi teman-teman yang belum cair bantuan PKH-nya Untuk bantuan PKH tahap 2 ini hingga hari ini masih zonk Masih 0 saldo di rekening KKS teman-teman Jadi tidak usah dulu teman-teman untuk mencek saldo KKS teman-teman Karena memang belum ada pencairan bantuan PKH tahap 2 ini Namun silakan teman-teman mengkonfirmasi ke pendamping PKH teman-teman Kapan akan dicairkan Dan kita berharap di minggu ini atau besok di hari Selasa Itu sudah ada yang dicairkan bantuan PKH untuk tahap kedua ini Nah terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan di video kali ini Terkait dengan akan dicairkannya bantuan sebesar Rp600.000 Nah bantuan ini merupakan bantuan BLT UMKM yang sudah resmi dinyatakan oleh pemerintah Bahwa bantuan BLT UMKM ini akan kembali disalurkan di tahun 2022 Saat ini prosesnya itu sedang menunggu persetujuan dari Ibu Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani untuk ACC dana bantuan sebesar berapa yang akan diberikan untuk BLT UMKM ini Dan untuk daerah-daerah mana saja yang akan diberikan bantuan BLT UMKM ini Hingga detik hari ini setelah diumumkannya bahwa BLT UMKM akan dilanjutkan kembali di tahun 2022 Sampai hari ini itu kita belum menerima kembali informasi kapan akan dicairkannya bantuan BLT UMKM ini Dan bagaimana mekanisme pencairannya Karena di laman resmi instagramnya kemenkop UMKM itu juga belum ada tanda-tanda bahwa BLT UMKM ini akan disalurkan dalam waktu yang dekat ini Namun bagi teman-teman itu kemungkinan besarnya penerima BLT UMKM di tahun 2022 ini Itu kemungkinan yang menerimanya adalah orang-orang yang baru atau yang belum pernah mendapatkan BLT UMKM di tahun sebelumnya Dan untuk daerahnya nanti akan dibagi porsinya masing-masing Jadi itu untuk semua kabupaten kota di Indonesia kemungkinan besar akan mendapatkan bantuan BLT UMKM ini Namun jumlah bantuan ini tidak sama dengan tahun sebelumnya yaitu 1.200.000 Namun di tahun 2022 ini akan diberikan bantuan sebesar Rp600.000 Untuk setiap UMKM yang dinyatakan lolos atau menerima bantuan UMKM dari kemenkop UMKM ini Jadi bagi teman-teman semua kita berdoa saja untuk bantuan-bantuan yang belum dicairkan oleh pemerintah Dan sudah diagendakan untuk mencairkannya Seperti bantuan BSU, BLT UMKM dan bantuan reguler seperti PKH, BPNT Semoga di minggu ini itu sudah ada proses pencairan yang dilakukan ke rekening KKS Karena kami mengetahui bahwa teman-teman penerima bantuan sosial ini sangat mengharapkan bantuan Karena memang membutuhkan bantuan dari pemerintah Semoga di minggu ini kita bisa mendapatkan kabar gembira terkait dengan adanya bantuan yang akan dicairkan di minggu ini Oleh pemerintah untuk penerima bantuan sosial tunai untuk KPM, PKH, BPNT, UMKM ataupun BSU Oke teman-teman itu saja informasi kita di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa teman-teman share video ini di akun grup media sosial teman-teman Agar banyak yang mengetahui informasi terkait dengan pencairan bantuan BLT UMKM Terima kasih banyak Kami tutup Assalamualaikum Wr. Wb Barakatuh